Assalamualaikum semuanya, masih kembali lagi di channel Gubuk Dongeng Kali ini ada cerita terbaru nih dari Gubuk Dongeng Yang berjudul, Kisah tujuh anak laki-laki Ini merupakan cerita rakyat yang populer di masyarakat Aceh Cerita rakyat ini mengisahkan perjuangan tujuh anak laki-laki setelah dibuang orang tuanya Meski demikian, mereka bertuju akhirnya hidup sejahtera dan memaafkan orang tuanya Dahulu kala di Aceh hiduplah sepasang suami istri bersama tujuh anak kandungnya Di sebuah perkampungan pinggir hutan Keluarga tersebut hidup rukun, tentram, dan bahagia Mereka menggantungkan hidupnya dengan menjadi petani sayur di kebun Suatu ketika, daerah tempat tinggal mereka mengalami kemarau panjang Yang mengakibatkan pacek klik Tanah yang biasa mereka garap kering dan tidak bisa ditanami sayur-sayuran Sepasang suami istri itu pun khawatir akan nasib mereka Apabila mereka masih memiliki tanggung jawab terhadap tujuh anak kandungnya yang masih kecil Suami istri tersebut akhirnya membicarakan untuk menentukan nasibnya ke depan Mereka berdua berniat meninggalkan ketujuh anaknya di hutan Namun ketika sedang berbicara, anak ketiga mereka diam-diam mendengarkan rencana tersebut Dibuang ke hutan keesokan harinya adalah rencana mereka Dan sepasang suami istri itu pun mengajak ketujuh anaknya untuk mencari kayu bakar di hutan Ketujuh anak tersebut mulanya tidak curiga bahwa mereka akan ditinggal di hutan oleh orang tuanya Kecuali si anak ketiga Setelah lama mencari kayu bakar Sepasang suami istri tersebut memerintahkan semuanya untuk beristirahat Sepasang suami istri tersebut kemudian berniat untuk mencari sumber air untuk minum mereka Kemudian mereka berdua pamit kepada ketujuh anaknya untuk segera mencari sumber air Ketika akan berangkat, si anak bungsu berkata kepada orang tuanya untuk segera kembali Namun perkataan si anak bungsu tak dihorokan oleh orang tuanya tersebut Setelah sekian nama si orang tua ketujuh anak laki-laki tersebut tak jual kembali Si anak sulung kemudian memerintahkan adiknya yang nomor dua untuk segera mencari orang tua mereka Namun hal itu dicegah oleh anak ketiga yang terlebih dahulu mengetahui bahwa mereka memang sengaja dibuang di hutan tersebut Mengetahui hal itu si anak sulung menggantikan orang tuanya untuk bertanggung jawab terhadap adik-adiknya Mereka kemudian berjalan di dalam hutan hingga hari mulai gelap Setelah lama berjalan kemudian menemukan pohon besar yang terdapat lubang di dalamnya Si anak sulung kemudian meminta adik-adiknya untuk masuk ke dalam lubang tersebut Setelah itu si anak sulung memanjat ke atas pohon untuk mencari kepulan asap yang mungkin saja bisa membantu mereka Si anak sulung menemukan kepulan asap Setelah itu mereka kemudian bergegas menuju sumber tersebut Setelah tiba mereka kemudian terkejut bahwa sumber kepulan asap tersebut berasal dari rumah raksasa yang ada di tengah hutan Seorang raksasa wanita keluar dan menemukan tujuh anak kecil Si raksasa wanita tersebut menanyakan kenapa mereka bisa ada di depan rumahnya Si anak sulung menjelaskan bahwa mereka telah ditinggalkan oleh orang tuanya di hutan Mengetahui hal tersebut si raksasa wanita tersebut mempersilahkan ketujuh anak laki-laki itu untuk masuk rumahnya Si raksasa wanita itu menyuguhkan makanan untuk mereka Setelah kenyang ketujuh anak tersebut pergi Si raksasa wanita tak lupa membekali mereka makanan dan berbagai perhiasan yang mahal Ketujuh anak laki-laki tersebut kemudian pergi dan berjalan hingga mereka berada di tepi pantai Tak lama kemudian datanglah kapal yang lewat di tepi pantai tersebut Ketujuh anak laki-laki itu pun akhirnya ikut kapal tersebut hingga ke pulau seberang Sesampai di pulau seberang mereka kemudian menjual perhiasan yang diberi oleh raksasa wanita tadi Hasil dari penjualan tersebut dibagi dan diolah menjadi rumah tempat tinggal dan kebun Seiring berjalannya waktu ketujuh anak laki-laki tersebut beranjak dewasa dan hidup makmur Tiba-tiba si anak bungsu berbicara kepada kakak-kakaknya bahwa ia sangat rindu dengan ibu dan ayahnya Ternyata mereka semua juga rindu kepada orang tuanya Akhirnya mereka bertujuh sepakat untuk mencari orang tua mereka yang telah lama berpisah Setelah lama mencari akhirnya mereka bertujuh berhasil menemukan orang tuanya Saat bertemu si orang tua ketujuh anak laki-laki tersebut sudah tua rentah dan hidup dalam kemiskinan Si orang tua akhirnya meminta maaf karena telah meninggalkan mereka ke dalam hutan Namun anak-anak mereka bisa memaafkannya Setelah itu mereka bertujuh membawa orang tuanya ke pulau seberang untuk tinggal bersama Selesai Terima kasih sudah menyimak ya Dadah